Di episode sebelumnya, kita berhasil membuat basecam rumah pohon dan menemukan terowongan panjang yang sepertinya bisa membawa kita ke dunia yang bebas dari Jamed Virus. Akan tetapi, misi Payudan belum selesai, karena Payudan masih ditunggu dragon jelek di kota Dragon City yang penuh dengan monster Demolizer Raksasa. Apakah Payudan bisa menyelesaikan semua misinya dan menghancurkan kota Jamed Virus? Ya, cuma kekuatan subscribe dan lonceng ajaib yang bisa bikin Payudan bertahan dan berhasil lolos. Selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft Zombie Apocalypse. Oke, oh, oke. Eh, kenapa dia tengkar, eh, tengkar gitu ya? Oi, bro! Pake mata Ender. Oke, oke, pake Ender Pearl dia terbang-terbangan. Seperti orang gila. Oh my God, banyak banget. Oke, banyak banget. Oh, di sana ada juga. Wow, ada baby Batman. Uh, pake seal coy. Gila sih ini. Pake seal gak tuh? Oh my God. Oke, 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 oke. Kita harus irit-irit armor nih. Oke. Tauran, 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 Tauran. Oke, 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 Tauran, Tauran. Oke, dikejar, dikejar. Tolong, tolong, tolong. Oh, jalan buntu. Oh, gila sih, gila sih. Oke, 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 oke. Oke, aman, aman. Wow, wow, wow. Kita akan kabur dari sini, Jadah. Oke, let's go, let's go. Aku pun langsung mencari jalan keluar dari terowongan ini. Karena aku merasa masih belum siap. Dan aku masih belum menyelesaikan semua misinya. Ya, aku akan pergi ke Dragon City untuk mengalahkan Dragon Jelek nanti. Dan aku akan merebut biji kers raksasanya darinya. Akhirnya, aku langsung mencari keberadaan strongholdnya. Aku lempar satu persatu mata endernya supaya aku bisa menemukan titik atau lokasi stronghold itu berada. Akhirnya, mata endernya menunjukkan jalan ke sini. Ini adalah kota yang sangat asing. Dan ini adalah mata ender terakhir yang jatuh ke bawah sini. Akhirnya, aku langsung bikin jalur. Tapi sebelum itu, aku mempersiapkan botol-botol air minumku. Aku isi semuanya dengan air supaya aku tidak kehausan nanti waktu melawan Dragon Jelek nanti. Akhirnya, aku langsung menggali ke bawah sampai aku kerja bagai kuda malam hari. Oh my God. Nina, bobo. Oh, Nina, bobo. Kalau tidak, bobo. Digigit jamit. Dan sampai pada akhirnya, aku menemukan ruangan stronghold itu berada. Ternyata tidak jauh. Di sini ada library dan ternyata... Go! Oke, oke, oke. Ini dia, ini dia. Oke, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, nice. Oke, what's this, man? Oh, exobots. Oh, armor. Oh my God. 15 armor. Gila sih, airan aja 6. Berarti ini kayak nethered sih. Gila sih ini. Aku pun langsung bergegas untuk menghancurkan spawnernya tikus jelek supaya nggak respawn. Dan akhirnya, aku langsung pasang satu persatu mata endernya. Dan akhirnya, aku berhasil menghidupkan portal ini. Aku pun siap-siap. Tak lupa, aku ganti armor yang sudah aku dapetin dari chest tadi. Dan ternyata ini sangat epic banget. Aku kaget banget dong. Oh my God. What is this? Night Vision Virus. Ini armor gila sih. Oh my God. Gila, gila, gila. Gini, gila. Oke. Let's go. Oke. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh my God. What is this, man? Oh. Oke. Ini manusia apa, coy? Ini manusia binjai berotot. Oh my God. Apakah dia jahat, ya? Oh, wow, wow. Oke, 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 oke. Oke, dia tidak jahat sepertinya, guys. Sepertinya tidak jahat sih. Oh, jahat, 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 jahat. Kayaknya sakit dia, tolong. Oke, 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 oke. Oh my God, jahat dia, coy. Dia jahat, coy. Oke. Oh my God, banyak banget damage-nya, coy. Aku pun langsung bergegas untuk menghancurkan satu persatu towernya supaya aku bisa lebih cepat untuk membunuh si dragon jeleknya. Dan aku langsung bisa mengambil bijikers raksasanya dia. Aku pun dengan mudah menghancurkan karena aku sekarang punya tembak yang sangat modern ini. Akhirnya aku langsung turun. Supaya aku tidak bosan, akhirnya aku mencoba untuk membunuh dragon jeleknya pakai cara bocil FF. Aku tembak dari jauh pakai senjata AWP ini. Ya, ini senjatanya bocil FF. Akhirnya aku langsung tembak secara pelan-pelan dari jauh. Dan akhirnya, aku berhasil mengalahkan dia. Aku pun langsung mengambil pentol-pentol bakso yang berserakan di bawah ini. Dan akhirnya aku langsung mengambil bijikers raksasanya. Ya, akhirnya aku kaget kenapa semua monsternya hilang gitu. Kayaknya sih ikut sama dragon jeleknya. Aku juga bingung. Akhirnya aku langsung bergegas mengambil bijikers raksasanya ini. Akhirnya, untuk pertama kalinya aku mendapatkan bijikers raksasa di dunia ini. Aku pun langsung bergegas seperti biasa untuk mengambil sayap kesucian. Ya, sayap kesucian. Aku pun mencari NCT dan ternyata dekat banget sama portalnya. Aku pun langsung otw pergi ke NCT-nya. Dan seperti biasa, aku memanfaatkan kekuatan salker jelek. Supaya aku bisa terbang dan cepat langsung nyampe ke kapalnya Elytra. Ya, atau sayap kesucian. Oke, oke, oke. Let's go, let's go, let's go. Aku pun langsung masuk ke dalam kapal dan tak lupa aku ngambil fanta rasa strawberry. Ya, supaya aku lebih kuat dan bisa minum-minum menanti di rumah. Aku pun langsung bunuh salker jelek terakhir. Aku pun ambil semua barang-barang yang ada di chest ini. Dan ternyata aku sudah mendapatkan Elytra untuk pertama kalinya. Dan tak lupa aku ambil kepala dragon jeleknya. Dan akhirnya aku langsung bergegas untuk otw pulang pergi ke portal aku. Supaya aku bisa pergi ke desa aku tercinta. Akhirnya aku langsung kembali. Dan akhirnya aku berhasil menamatkan game di zombie apocalypse ini. Versi payudan. Oh my god. Nggak nyangka sih. Akhirnya aku langsung pergi ke rumah. Dan aku pun nggak sabar. Karena aku sudah kangen banget sama semua sahabat-sahabatku. Termasuk sapi. Dan akhirnya aku langsung bergegas untuk panen. Untuk bercocok tani. Ya, aku ingin bercocok tanam lagi. Akhirnya aku ambil gandum-gandumnya. Dan aku pun langsung nikahin semua sapi-sapinya. Tapi ternyata ayamku masih terus single di sini. Aku kasihan sih. Dia sampai dibokongi kayak gitu sama sapi. Aku pun ambil blok-blok bridge yang ada di kota. Supaya aku bisa ngebuil sesuatu. Karena aku pengen bikin tempat ruangan telurnya. Ya, telur biji kersraksasanya akan aku taruh di sini. Termasuk si kepala dragon jeleknya. Akan aku taruh di sini supaya lebih cantik. Dan ada ruangannya gitu. Oh my god. Ini epic banget sih. Dan akhirnya tempatku lebih lengkap lagi sekarang. Dan aku pun sangat senang. Aku pun langsung pergi untuk tidur. Karena ini sudah malam. Pagi-paginya aku langsung bergegas untuk menelusuri kota lagi. Ya, aku kaget. Kenapa lompatku aku sampai bisa melompati pagar ini? Aku kaget. Ternyata ini adalah efek dari sepatunya sih. Tuh, aku bisa lompat lebih tinggi lagi. Aku kaget banget. Dan akhirnya aku pun langsung menelusuri kota lagi. Ya, aku mencari resort-resort baru. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama Cez. Dan waktu pas aku cek ternyata isinya adalah peluru sama gaun powder. Ini sangat berguna banget. Karena aku pengen pergi ke nether untuk mencari kepala witter. Ya, aku mencari kepala witter kali ini. Witter skeleton tapi pakai mata ender. Oke, oke, oke. Pakai ender pearl. Pakai ender pearl. Oh, my god. That's... Uh. Eh, ini witter skeleton apa? Coba larinya cukup banget. Woy. Larinya cepat banget. Gila. Bukan. Udah pegang kapak. Pegang ke sudangan. Wow. Oke, oke, oke. Dapat kepala. Kepala, kepala, kepala. Oke, oke. Itu pertama kalinya first time, bro. First time, bro. Oke. Aku pun juga diganggu sama atlet panah di dalam sini. Ya, satu persatu aku bunuh dan akhirnya aku langsung otw pulang ke rumahku lagi. Akhirnya, aku menemukan sesuatu. Halo. Apakah dia baik? Oh, dia baik, dia baik. Ini ada wolf loh. Bone, 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 bone. Oke, oke, wolf. Sini, wolf. Sini, wolf. Sini, wolf. Oke, Gina. Eh, wolf. Best friend. Oke, oke. Sini, wolf. Sini, wolf. Oke, oke, oke. Wuh, kita punya wolf dong. Nice. Kau di situ aja, wolf. Oke. Kau akan menjadi penjaga pintu ini. Wuh, keren. Aku pun langsung bergegas untuk manning-manning is life. Karena aku pengen bikin farm XP sekaligus farmnya creeper. Ya, karena aku butuh banyak banget gunpowder. Aku pengen bikin TNT karena aku akan perang sama mereka semua malam-malamnya nanti. Ya, aku langsung mempersiapkan semuanya. Untuk aku bikin bangunan farm XP sekaligus farm creeper. Ya, aku butuh banyak banget kan gunpowder. Akhirnya, aku langsung bikin chest. Dan aku pun langsung bikin hopper juga. Aku pun langsung bakar semua besi yang aku punya. Aku bikin hopper 4. Dan akhirnya, aku langsung memulai proyek pembangunan farm XP ku ini. Ya, akhirnya, aku langsung pasang satu per satu. Aku kasih block slab di atas. Dan akhirnya, aku langsung bikin bangunannya ke atas seperti ini. Tak lupa aku kasih tors di bagian rooftop supaya nggak ada jamet yang parti di atas sana. Akhirnya, proyek pembangunanku sudah selesai. Dan akhirnya, aku langsung bergegas untuk turun pakai lift tradisional air ini. Tak lupa aku terangin di bawah supaya nggak ada jamet yang parti juga di bawah sini. Aku bikin jalan supaya lebih epic lagi. Aku pun pergi ke nether lagi untuk mencari wither skeleton. Ya, aku butuh kepalanya lagi karena aku butuh 3. Ya, akhirnya, dari beberapa wither skeleton, hanya ada satu yang bisa spawn kepala wither. Akhirnya, aku punya dua kepala wither. Tinggal satu lagi untuk aku bisa menghidupkan si wither boss. Akhirnya, aku langsung menjelajahi kota lagi sampai pada akhirnya aku menemukan tempat yang sangat asing. Ya, ini bangunannya asing juga. Aku pun langsung cek ke dalam dan di situ ada chest. Ini adalah tempat yang lumayan jauh dari rumah dan aku penasaran isinya. Dan ternyata, oh my god. Ini senjatanya Terminator, cuy. Senjatanya Terminator, cuy. Minigun. Oh my god. Oh my goodness. Oh. Aku pun lebih dalam lagi menelusuri beberapa bangunan yang ada di kota ini. Akhirnya, aku menemukan nametek di dalam. Lumayan. Akhirnya, aku langsung gunain nametek ini dan aku kasih nama Johnny untuk aku kasih nama ke wolf aku pertama kali ini. Aku kasih nama dia Johnny. Aku pun mulai party sama para jamet di farm jamet ini. Ya, akhirnya aku langsung party-party. Aku membutuhkan beberapa gunpowder-nya karena aku pengen bikin banyak TNT. Karena nanti malam aku akan perang sama mereka semua. Aku ingin mencoba mengalahkan mereka semua dan menghancurkan kota itu. Akhirnya, aku langsung mencari sen di beberapa lautan atau di danau yang ada di kota ini. Akhirnya, aku langsung mengambil semua sen-sennya karena aku pengen bikin TNT. Ya, ini adalah bahan utama untuk membuat banyak TNT. Akhirnya, aku berhasil dan aku pun langsung menyiapkan semuanya. Ya, aku pun langsung bikin ranjau-ranjau bom untuk aku taruh di sini. Karena nanti malam akan ada perang besar di sini. Akan ada pertumpahan darah yang sangat epic banget di malam hari ini. Ya, aku pun akan mencoba melawan semua zombie-zombie jamet yang sangat epic nanti malam. Oke, dia mulai di sini, boom. Awas. Oke, oke, oke. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Halo? Oke, 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 oke. TNT, TNT semuanya. Oke, hancurkan. Let's go. Oke, oke, oke. Let's go, let's go. Awas, awas, awas. Oke, TNT. Ya. Let's go. Kabur, 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 kabur. Let's go. Oke, oke, let's go, let's go, let's go. TNT, TNT, TNT. Let's go. Pas, bro. Oke, let's go, bro. Let's go, let's go, let's go. TNT, TNT, TNT. Kabur. Aku pun langsung bergegas untuk pergi ke base camp aku di atas pohon supaya aku lebih aman. Karena aku sudah berhasil membunuh beberapa jamet itu. Akhirnya pagi-paginya aku langsung ngecek dan ternyata disini terjadi beberapa kehancuran yang sangat epic banget. Ya, akhirnya aku berhasil mengalahkan mereka. Meskipun mereka akan terus muncul dan terus hidup. Dan aku pun langsung ngajak jalan-jalan kenjeng Dimas untuk pergi mencari resort-resort baru atau tempat baru atau tempat yang asing. Dan ternyata aku menemukan sesuatu. Woi. Awas, awas, awas. Awas kuda, awas. Wolf? Oke. Wolf baik kah? Bukan zombie ini kan? Oh, Wolf baik coy. Oke, oke, oke. Wait, wait, wait. Please, please, jangan kabur. Oh my goodness. Akhirnya punya dua. Dimas, kita punya dua serigala kali ini. Oh my goodness. Coba. Apakah kamu bisa senang bergugau? Oh, bisa, bisa, bisa. Aku pun langsung bergegas untuk membawa Wolf kedua aku ini. Dan aku pengen berinisiatif untuk menikahkan mereka. Sama si Johnny. Ya, aku pun menikahkan dia sama si Johnny. Dan untuk pertama kalinya, dia mempunyai bocil Wolf. Ya, ini akan menjadi keluarga ganteng-ganteng serigala habis ini. Oh my God. Aku pun langsung cek inventory. Dan aku pun mengganti sepatuku dengan emas. Karena aku akan mencari kepala Wither lagi. Satu lagi. Karena aku akan menghidupkan Wither Boss. Ya, aku pun mencari beberapa Wither Skeleton. Dan akhirnya aku menemukan lagi-lagi dan lagi. Karena aku membutuhkan satu lagi. Dan ternyata aku mendapatkan kepala Wither untuk ketiga kalinya. Dan kini saatnya aku mencari Soul Sand. Ya, dan akhirnya aku mendapatkan Soul Sand. Untuk aku bisa menghidupkan Wither Boss-nya nanti. Akhirnya aku langsung mencari. Dan aku pun langsung kembali pulang. Aku pun mempersiapkan semuanya. Aku ambil beberapa obsidian. Dan aku pun langsung bergegas untuk meninggalkan desa ini lagi. Nah, untuk kedua kalinya aku akan meninggalkan desa ini lagi. Akhirnya aku langsung mengucapkan salam kepada semua sahabat-sahabatku disini. Termasuk si Kuda. Ya, termasuk si Kanjeng Dimas yang sangat aku cintai ini. Aku pun langsung mempersiapkan diri. Dan aku pun langsung pasang koordinat yang sudah aku catat waktu itu di Stronghold. Ya, akhirnya aku langsung pergi ke koordinat Stronghold. Karena aku akan menghidupkan si Wither Boss-nya disana. Ya, karena disana ada bedrock atau block yang tidak bisa dihancurkan. Dan ini aku akan manfaatkan supaya aku bisa dengan mudah mengalahkan si Wither Boss itu. Akhirnya aku sampai di titik tempat Stronghold itu berada. Dan seperti biasa, aku menyiapkan semuanya. Aku mempersiapkan air dulu. Aku isi botol-botol supaya aku tidak haus. Dan aku pun turun pakai lift tradisional ini. Akhirnya aku sampai ke bawah. Dan aku pun langsung bergegas masuk ke portal D&N untuk kedua kalinya. Dan akhirnya aku langsung lempar mata Ender supaya aku lebih cepat. Dan aku pun langsung bikin ruangan untuk menghidupkan si Wither Boss tersebut. Aku bikin ruangan seperti biasa supaya ngebug. Akhirnya aku langsung bikin. Dan aku langsung hidupkan dia. Akhirnya berhasil aku hidupkan. Wither Boss-nya berhasil hidup. Waktu pas aku lawan, ternyata dia salah. Ternyata ngebug. Dan akhirnya dia lolos dan lepas dari bedrock-nya. Aku juga bingung. Dan akhirnya aku harus lawan dia secara manual. Tapi karena aku punya senjata dan akhirnya dengan mudah aku bisa membunuh dia. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan kristalnya. Dan untuk pertama kalinya di dunia itu aku mendapatkan Nether Star. Ini sangat epic banget. Aku pun langsung pulang. Dan aku bergegas untuk bikin beacon untuk pertama kalinya. Dan tak lupa aku mengambil blok-blok emas maupun blok iron yang sudah aku punya. Karena aku akan mengaktifkan si beacon tersebut. Ya, aku mencari lahan yang pas. Dan disini adalah lahan yang tepat untuk aku mengaktifkan si beacon. Aku pun langsung naruh beberapa blok emasnya. Dan ternyata aku berhasil menghidupkan si tower beacon ini. Ini adalah tower beacon pertama yang ada di zombie epokalist versi aku. Oh my god. Aku sangat senang banget. Dan akhirnya aku berhasil menyelesaikan misi semua yang ada disini. Dan sudah tidak terasa aku akan benar-benar meninggalkan kota ini. Desa yang sudah aku bangun, rumah pohon, bes, dan lain-lain akan aku tinggalkan. Aku mempersiapkan semuanya. Akhirnya aku bikin kereta karena aku akan meninggalkan dari sini. Aku akan kembali pergi ke terowongan karena aku akan pergi dari sini. Aku pun membawa dua wolf ganteng-ganteng senigal aku. Dan aku pun langsung membawa kanjeng dimas. Aku pun bergegas untuk pergi dari sini untuk selamanya. Ya, aku pun pergi karena aku pengen bebas dari jamet virus yang ada di kota ini. Di sini tidak aman dan aku tidak bisa terus berlama-lama di sini. Akhirnya aku langsung bergegas untuk pergi meninggalkan jauh dari sini. Aku pun langsung mencari koordinat waktu aku menemukan terowongan panjang itu. Dan akhirnya aku membawa dua wolf ganteng-ganteng serigala si Johnny dan istrinya. Sampai pada akhirnya aku tiba di pintu masuk stasiun terowongan panjang ini. Akhirnya aku taruh si kanjeng dimas di sini karena aku tidak akan membawa dia. Sepertinya dia akan aku tinggalkan di sini. Aku tidak bisa membawa dia di kereta karena dia terlalu besar. Aku sangat sedih sebenarnya meninggalkan kanjeng dimas. Karena kanjeng dimas itu adalah zombie jadi dia tidak bisa ikut dengan kita. Hanya dua wolf yang bisa aku bawa. Akhirnya aku langsung pergi. Aku mempersiapkan senjataku untuk aku berperang di bawah sana. Aku pun langsung dorong mereka dan aku pun langsung naik kereta juga. Akhirnya ini adalah menjadi perjalanan panjang. Aku akan perang di bawah, aku akan pergi ke kota yang sangat aman dari sini. Aku akan pergi jauh, aku akan pergi jauh dan meninggalkan kota yang penuh dengan wabah jamet ini. Akhirnya aku langsung bergegas untuk berperang malam ini. Aku pun mengikuti alur di rail ini dan ini sangat panjang banget. Sampai pada akhirnya aku ketemu jamet. Ya, di sini banyak banget jametnya di bawah. Aku pun melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya aku ketemu terowongan yang di bawahnya laut. Oh my god, ini epic banget kalau misalnya pagi hari. Karena ini malam jadi aku tidak bisa melihat terumbu karak. Dan di depan banyak banget jamet-jamet yang sangat jahat dan kuat. Jika aku berhenti, aku mungkin akan mati dimakan dan dibunuh sama jamet-jamet tersebut. Dan di sini sangat jahat banget. Di perjalanan aku terus diganggu dan sampai pada akhirnya aku berhasil lolos dan aku berhasil keluar dari dunia ini. Dan pada akhirnya aku menemukan pintu keluar dari terowongan panjang ini. Dan ternyata sepertinya ini adalah akhir dari segalanya. Ya, di sini itu sangat free dan bebas dari virus. Dunia ini sangat bersih dan hijau. Berbeda sama kota yang sangat banyak virus dan kotor seperti yang tadi. Di sini sangat nyaman dan aku merasakan sangat epic banget. Ya, ini seperti surga. Aku seperti hidup dan terulang kembali. Airnya jernih dan tidak ada kotoran sama sekali. Sepertinya ini adalah kehidupan baru aku di sini. Banyak lembah yang hidup dengan sehat dan di sinilah adalah awal dunia baru aku. Terbebas dari jamet virus dan akhirnya aku bisa memulai petualangan baru di sini. Kira-kira apakah aku bisa membawa Kanjeng Dimas ke sini? Sepertinya aku pengen mencari cara untuk menjemput Kanjeng Dimas supaya dia bisa hidup senang juga di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!